Nama Freddy Pratama alias Miming menjadi pembicaraan hangat warga di Banua Kalimantan Selatan Kalsel khususnya Banjarmasin. Pasalnya Miming adalah gembung narkoba kelas kakap bahkan memiliki jaringan internasional. Hingga dia pun saat ini masih diburu oleh kepolisian dari beberapa negara. Hal ini pun disampaikan oleh kabar eskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada melalui konferensi pers terkait pengunggapan transnasional organized crime TOC, narkotika, dan TPPU jaringan Freddy Pratama hasil join Operation Polri dengan Royal Malaysia Police, Royal Thai Police, USD, dan instansi terkait pada selasa 12 September 2023. Komjen Pol Wahyu pun menyebut bahwa Miming ini pula yang turut mengendalikan peredaran narkoba di beberapa negara termasuk Indonesia. Khususnya di Kalsel sendiri, Wakil Direktur Ditres Narkoba Polda Kalsel, Kombes Pol Ernesto Saizer SIKSHMH, menerangkan bahwa jaringan Miming juga menyadarkan narkobanya di Kalsel. Berdasarkan data dari periode 2019-2023, Polda Kalsel dan jajaran mengantongi sekitar 50 laporan polisi dengan tersangka sebanyak 90 orang. Dari berdasarkan analisa, mereka yang tertangkap ini diduga kuat terafiliasi juga dengan jaringan Miming. Hal ini pun bisa dilihat dari kesamaan modus operandi maupun karakteristiknya. Karakteristiknya jaringan Miming ini dia menjual sabu dan sekaligus juga ekstasi. Kemudian rata-rata mengemasnya dalam bungkus teh Cina, serta melakukan komunikasi menggunakan aplikasi Blackberry Messenger BBM, ujar Kombes Pol Ernesto. Berdasarkan hasil pengungkapan narkoba di Kalsel pada periode 2019-2023, dan diduga kuat dari jaringan Miming ini. Kombes Ernesto membeberkan barang bukti sabu yang berhasil dikumpulkan mencapai 1 ton lebih, kemudian ekstasinya berjumlah 284 ribu butir. Bila 1 gram sabu senilai 1,2 juta rupiah, dan 1 pil ekstasi 70 ribu rupiah, maka kalau digabung semuanya nilainya mencapai 1,5 triliun rupiah.